Sorotan selanjutnya sempat dinyatakan hilang sejak 16 Oktober lalu. Satu dari tiga personel tim SAR Medan berhasil ditemukan. Sebelumnya ketiga personel SAR ini dinyatakan hilang saat proses pencarian korban hanyut di Desa Limang, Kecamatan Tiga Binanga, Sumatera Utara. Satu personel SAR ini ditemukan lewat kamera tanpa awak terjebak di lembah sungai Laubiang. Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Kaban Jahe untuk diperiksa kondisinya. Sebelumnya tiga personel tim SAR Medan ini terlibat dalam operasi pencarian korban hanyut di Desa Limang saat menelusuri sungai Laubiang. Rahu karet yang mereka gunakan terbalik. Dua warga dan satu tim Basarnas berhasil menepi. Namun tiga orang tim SAR dinyatakan hilang. Pasca satu orang ditemukan, tim gabungan akan melanjutkan pencarian dua orang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.